Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki berbagai pasukan elit Salah satunya yang terkenal dan disegani negara lain adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopah Sus Kops Barit Merah ini memiliki 3 grup Yakni grup 1 yang bermarkas di Serang, Banten Grup 2 yang bermarkas di Kandang Manjangan Kartasura, Solo Dan grup 3 yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur Selain grup, ada juga Pasukan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus yang berlokasi di Batu Jajar, Bandung Dan Satuan 81 Penanggulangan Antiteror atau Sat Glutor yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur Setiap grup di Kopah Sus dikomandoi oleh perwira yang berpangkat kolonel Salah satu grup di Kopah Sus yang paling disukai masyarakat Indonesia adalah Grup 3 Sandi Yuda Yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur Grup 3 Sandi Yuda adalah Satuan Kopah Sus yang memiliki speksifikasi tugas perang rahasia Termasuk kemampuan dalam Intel Legend Tempur atau Kombat Intel dan Kontra Pemberontakan Untuk menjadi pasukan Intel Kopah Sus ini sangatlah sulit Mereka yang bergabung di grup 3 adalah orang-orang pilihan dan hebat Selain kuat secara fisik dan mental, anggota grup 3 Kopah Sus dituntut untuk memiliki IQ di atas rata-rata yakni 120 Inilah mengapa pasukan Inteligen Kopah Sus sangat hebat-hebat Salah satunya yaitu Serda Selamat Serda Selamat adalah salah satu purnawirawan TNI Angkatan Darat yang berpangkat Sersan II Ia pernah menceritakan kisahnya yang terlibat dalam operasi memburu penjahat di kawasan pendongkelan Jakarta Barat Dia dipilih menjadi Intel Kopah Sus karena rambutnya yang gondrong Tidak seperti anggota TNI lainnya yang memiliki rambut yang cepat Dalam tugas perburuan penjahat, selama hampir 2 bulan lamanya Serda Selamat menyamar menjadi seorang tukang cendol Hal itu, ia pilih lantaran menjadi tukang cendol adalah hal yang paling mudah dan paling aman Selain itu, menjadi tukang cendol tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi Hanya bermodalkan grobak cendol dan dagangannya saja Namun, ada kisah yang menarik yang dialami Serda Selamat saat menjadi anggota Inteligen Dia pernah mendapatkan komplain dari pembeli Antara cendol yang ia buat kemanisan dan kadang tidak manis Ya, saat bikin cendol bisa kemanisan, bisa nggak manis Maklumlah, saya kan bukan tukang cendol beneran Ujar Intel Kopah Sus Sambil melayani pelanggan yang ingin membeli cendol Serda Selamat selalu memantau target Kadang ia kesulitan dalam misi ini ketika ada target Malah dagangannya diserbu pembeli Namun, pada saat operasi penangkapan Serda Selamat dilengkapi senjata jenis FN yang diikat di pinggangnya Dan juga foto sang pelaku yang diburu Dua bulan memantau pergerakan sang buruan Akhirnya, penyamaran Serda Selamat menjadi tukang cendol membuahkan hasil Ia pun dapat memastikan targetnya dan melaporkannya ke komandan Dan pada saat penyergapan Terjadilah baku tembak antara anggota Kopah Sus dengan target Mendengar baku tembak, Serda Selamat yang masih menyamar sebagai tukang cendol langsung loncat ke kali untuk mengamankan diri Untungnya, Serda Selamat selamat dan tidak ikut tertembak pada saat penggerbekan Inilah kehebatan Kopah Sus sebenarnya Mereka akan melakukan penyamaran menjadi apapun untuk mendapatkan sebuah informasi Bagaimana tanggapan kalian tentang kehebatan Serda Selamat? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Angkatan udara, bangga dengan angkatan terbangnya Angkatan laut, bangga dengan denjakannya Angkatan darat, bangga dengan kostanya Tetapi, luruh mata yang di belakang anda Bangga dengan artruang Mari kita bersemangat Biala ini untuk rakyat Karena TNI berasal dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Terima kasih telah menonton!